Berbanggalah jadi bangsa Indonesia. Sekalipun belum terminit dengan baik. Untuk bisa meminit itu, masuklah sedalam-dalamnya kepada dasar negara. Masuklah sedalam-dalamnya pada persatuan Indonesia. Hilangkan itu kredo mayoritas, minoritas. Tidak ada yang ada persatuan Indonesia. Rahayu Engkang Binanggi Hafenu Shalom Aleyhem Alhamdulillahnya saya ingin menyanyi, tapi bersama-sama. Menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini. Saya akan buka Manzmur, Zabur, nyanyian dari Nabi Dawud. Siapa yang bisa, ikuti. Nyanyinya begini. Begitu ya, yang bisa ikuti. Ini hamdalahnya, gembira. Karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan duduk bersama seperti ini. Mari kita mulai. Satu, dua, tiga. Ini matofu manai, syafet akhim kamya. Ini matofu manai, syafet akhim kamya. Sudah, sekini saja. Itu hamdalahnya. Yang kata orang, artinya seperti ini. Kata orang ya, bukan kata saya. Alangkah indahnya. Kita bisa duduk bersama, membangun persatuan dan persahabatan. Nah itu, itu artinya. Jadi kan, alhamdulillahillahi ladhihadana lihada wa makunnalina. Tadi ya, boleh. Seperti Pak Kiflan, hebat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi izinkan, saya menukil daripada Mazmur atau apa namanya. Zabur Dawud. Ayatnya saya lupa itu. Kita lanjutkan. Kita sudah mendengar semua. Maka saya ucapkan, saya mengucapkan terima kasih. Rektor, terima kasih Rektor. Ya ini Rektor. Supaya tahu, ini anak pertama ini. Sebelah sana ibunya. Sana itu ibunya. Ini enggak lebih daripada sembilan bulan, tiga hari, menikah, lahir. Jadi cepat. Karena umur sudah 24 ketika itu. Nah, setelah itu jalan biasa. Satu tahun, satu tahun, satu tahun. Sampai punya anak, tujuh. Baik, ini hamdalahnya ini. Pembukaannya ini. Terima kasih yang lebih lanjut kepada Pak Kupertais. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kemudian kepada Bapak-Bapak Polisi. Tadi saya tanya, siapa itu? Waktu datang belakangan. Karena saya sudah kenal, siapa inteli itu kenal. Maka, Pak Polisi datang. Ini pasti utusan. Menginteli ada apa di aset itu? Saya kenal. Mengapa? Saya bersahabat dengan orang Intel pada zamannya yang puluhan tahun sampai menjadi general. Jadi, gaya Intel masuk pun saya tahu, ini Intel. Semua enggak ada yang tahu, oh itu Intel. Dari Polres paling tidak. Betul kan, Pak? Tuh, betul. sangat senang. Sangat senang. Nah, inilah karena bergaul dengan Intel zaman dulu yang sekarang masih setia bersama kita, Pak General Kiflan, saya tahu gayanya itu. terima kasih. Kemudian, kepada Pak Dakhlan Iksan G.H.J. Terima kasih. Saya kenal lama, tapi cinta tepuk sebelah tangan. Hanya saya yang kenal, beliau tidak. Maka, ketika saya duduk di pantai, didatangi oleh wartawan. Insya Allah ada. Mungkin ada. Oh iya. Wartawan bilang, wartawan Pak Dakhlan, Pak Dakhlan, Abah mau bicara. Abah siapa? Abah Dakhlan. Oke. Coba sambungkan. sambung. Datang Pak ya. Terus diundang oleh rektor, datang. Alhamdulillah. Jadi, walaupun tangan saya ini patah, September yang lalu belum sembuh, masih sakit, belum bisa dipakai sujud, saya bisa tepuk tangan, tidak sebelah tangan. baik. Terima kasih, Pak Jenderal Kiflan dan Ibu. Terima kasih, Zaitun Simanulang Robin. dan kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya sekalipun tiap hari ketemu pada Ketua Pengawas Lembaga Kesejahteraan Masjid atau Ketua Pengawas Azaitun yaitu Datuk Yusuf Agung Sedayu. Pengawas tapi tinggalnya di Jakarta. Inilah hebatnya itu. Bisa mengawasi dari jauh apa yang dilakukan di sini bisa dikeker dengan matanya oleh kaca matanya yang selalu berkaca mata hitam. Pengawas. Terima kasih. Sudara-sudara, misudawan, selamat. Sengaja Rektor kita pesan jangan terlalu acara ini berbelit-belit. Umumkan satu, dua, lulus dan semua lulus. Selesai. Nanti kalau berbelit-belit itu kurang seru. Kholif tu'orof. Berbuatlah yang aneh kamu dikenal nanti. jadi ini aneh. Mengadakan wisuda acaranya orasi-orasi siapa lagi? Ini punya kita kok. Bebas. Inilah ruh yang bebas. Maka berbuat apapun selagi itu titiknya bagus jangan pernah ragu. Alhamdulillah semua ini orang bebas semua. Baik yang pertama tadi Pak Direktur Kopertais bebas apa yang disampaikan. Pak Robin Simanulang bebas. Pak Kiflan bebas. Pak Dahlan Eksan bebas. Menyenangkan. Saudara-saudara Panitia meminta Syekh Az-Zaitun untuk menyampaikan orasi katanya. Padahal Syekh Az-Zaitun ini setiap saat memberikan orasi di masjid. Setiap Jumat. Tapi ini masih juga meminta orasi lagi. setiap apalah kita nyampaikan saja. Saudara-saudara sebelum lebih jauh tadi kita mendengar bagaimana perputaran apa namanya modal yang ada di PLN tadi pertahunnya berapa dan sebagainya. Untuk mengimbangi itu Az-Zaitun ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya mengelola modal yang tidak terlalu besar. Namun hari harus menjadi produk yang lebih besar daripada modal. kalau tadi satu tahun tak berapa triliun kita di sini tidak banyak satu tahun perputaran baik untuk pendidikan maupun untuk pembangunan. Saya minta kepada keuangan tadi berapa putarannya. Untuk tahun ini tidak terlalu besar hanya 595,2 M per tahun. Hanya itu tidak ada triliun tapi yang berputar ini bisa berputar dan tidak hilang uang ini. Inilah modal sustainability daripada apa yang kita lupukan. Karena segala sesuatu bil amwal. sebelum anfus amwal. Maka amwal ini tidak boleh habis oleh apa yang kita lakukan. Kalau untuk menghabiskan anggaran itu tidak usah menjadi manager. Tapi manager itu adalah bagaimana uang digunakan uang tidak habis. Inilah yang kita lakukan di kampus ini atau di Azaitun ini sehingga banyak pertanyaan uangnya dari mana. Intel bisa nyampaikan ya. Putaran tahun ini hanya 595,2 M dan menghitungnya Juli. Ini supaya gayung bersambut kemudian kemudian orasinya Seh Azaitun tidak menyampaikan yang ilmiah lah. Apa yang bisa disampaikan saja. Seperti kita ketahui kita berjalan dan sejarah juga seperti itu sesuatu yang bisa menguasai dunia menaklukkan dunia tanpa harus berkuasa dalam satu kekuasaan itulah gagasan. Saudara-saudara gagasan inilah yang akan bisa menaklukkan apa saja tanpa harus duduk di kursi kekuasaan. Itulah gagasan. Dan inilah yang kita miliki gagasan. Maka gagasan ini tidak bisa ditembus oleh siapapun karena dimiliki oleh orang per orang. Jadi kita ini berawal dari menjual gagasan. kalau menjadi seperti ini belum berhasil belum hebat. Kalau tadi Pak Tahlan Eksan mengatakan hati-hati akan ada yang lebih hebat. Gagasan itu tidak perlu takut. Orang yang punya gagasan dia akan berani dalam rel. jadi perkembangan itu jangan ditakuti. Kemajuan jangan ditakuti. Gagasan ini terus kemudian itulah mendidik. Untuk apa? Untuk melanjutkan gagasan. Mendidik di mana? Mendidik di bumi. dimana buminya? Di tanah air Indonesia. Supaya bisa sustainable itu doanya jangan untuk doa mengubur orang. Tapi untuk men-sustainable kan orang. Maka di atas bumi camkan. Minha kholak nagum. Dari tanah air Indonesia engkau dilahirkan. Wa minha nu'idukum hasil apapun kembalikan pada tanah air mu. Wa minha nu'idukum tahrotan ukhrah dari Indonesia kita akan bangkit kembali masuk ke tatanan dunia baru yang bahagia. Itulah gagasan. Kekuatan gagasan seperti itu. Maka baik dari nyanyian yang kita sampaikan untuk apa itu ma'at azaitun sampai melangkah kepada Universitas azaitun Indonesia itu sebuah gagasan yang ditulis yang untuk landasan. Universitas azaitun Indonesia pusat pembelajaran hidup bersama. Hidup bersama ini penting. jangan pakai diembeli apapun hidup bersama itu. Jangan diembeli agama ideologi apapun. Lepaskan itu semua hidup bersama. Hidup bersama itu perlu khuluk perlu akhlak perlu moraliti moraliti itu karena kita tampil dari bumi Indonesia ambil apa moral bangsa Indonesia. Apa budaya bangsa Indonesia. Maka kita harus ingat budaya Indonesia itu lahir tahun 28. Sebelumnya belum budaya Indonesia. Budaya Indonesia lahir tahun 1928 oleh pemuda. Karena pemuda ketika itu innalfata mayakul ha'anada pemuda ketika itu mengatakan inilah aku walaisal fatah mayakul kana'abi bukan pemuda kalau hanya membanggakan leluhurnya. Sampai latakun asli wafasli abadan jangan pernah mengatakan aku dari kelompok ini aku daripada susunan kehidupan sosial ini innamah asl fatah makot hasola manusia pemuda atau bangsa ini dinamakan bangsa karena pencapaiannya. Inilah modal untuk mendagangkan gagasan. Setelah itu disusunlah bangsa seperti apa supaya bisa dinyanyikan keluarlah satu nusada bangsa satu bahasa Indonesia keluarlah Indonesia tanah airku tanah tumpah daraku disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku katakan selesai masuk kedua Indonesia tanah yang mulia tanah kita yang kaya disanalah aku berdiri untuk selama lamanya Indonesia tanah yang seluci tanah kita yang sakti disanalah aku berdiri menjaga ibu sejati dan seterusnya itu adalah starting point bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang dimerdekakan kemudian andainya ini dijadikan landasan untuk hidup berkepribadian Indonesia bisa menghantarkan anak bangsa ini menjadi bangsa yang sopan yang santun yang berbudi pekerti yang berakhlak dan lain-lain cuma sayang belum pede bangsa ini belum pede mencari rujukan dari mana-mana saking banyaknya rujukan tidak bisa diaplikasikan di tanah air yang suci ini apa buktinya masih banyak orang yang ingin mati di tanah suci membayar ratusan juta meninggalkan tanah suci yang sudah diikrarkan bangsanya sendiri gak usah ditepuki nanti lama setelah lagi menunggu tepukan jangan jangan ditepuki nanti kalau sudah selesai saja saudara-saudara bangsa karena bangsa ini harus punya kepribadian bangsa maka tetkala merdeka awal yang disampaikan hanya proklamasi kami nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan kekuasaan pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diatur dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya fleksibel namun di kemudian hari satu hari setelah itu keluar setelah proklamasi keluar lagi apa yang dinamakan kalau di dalam bahasa itu proklamasi yang keluar nanti apa Indonesia yang mau dipakai apa Indonesia seperti apa Indonesia itu yang akan dijalankan maka keluarlah priambul tanggal 18 keluarlah undang-undang dasar 45 ingin tahu Indonesia bacalah fatihahnya bacalah priambulnya inti di di dalamnya adalah dasar apa Indonesia ini nanti dalam priambul disebutkan berdasar ketuhanan yang maksa manusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat jasanaan dan seterusnya mewujudkan suatu keadilan sosial mewujudkan baca priambul bukan hanya keadilan sosial tapi aktif mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terus Indonesia yang mana yang dimerdekakan itu kalau kita ingat sejarah bangsa Indonesia ketika itu mau memerdekakan senusantara maka Jepang mengingatkan kalau kamu masuk ke sana kamu tidak akan merdeka ambillah Hindia Belanda kalau kamu memerdekakan seluruh nusantara ini banyak halangannya ada Inggris ada Perancis ada Amerika dan lain-lain ambil maka yang dimerdekakan adalah dari Merauke sampai ke Sabang saya berani merubah awalnya adalah dari Sabang sampai Merauke logika tidak bisa ngerima mengapa harus dari Barat dulu kok tidak dari Timur efek dari Barat dari Barat sampai ke Timur orang Timur mengatakan tidak maju-maju yang Timur Barat saja yang maju ketika mendengar itu saya merubah ayo kita rubah tapi jangan diganti maka dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau pulau orang terkejut kenapa terkejut hanya letak saja kamu berangkat dari Barat kami berangkat dari Timur kenapa begitu coba tengok kehidupan sehari-hari matahari terbit dari mana sampai sekarang sudah tidak ada yang merotes lagi minimal di sini tidak tahu kalau di Surabaya mungkin Pak Dahlan protes dulu tapi tidak bakal karena Pak Dahlan kan Jawa Timur senang tidak Jawa Barat dulu yang dibangun Jawa Timur saudara-saudara yang begini ini kecintaan tanda cinta kita pada tanah air memahami dasar negara sampai hari ini belum tuntas kalau meyakininya sudah memahaminya belum tuntas sampai hari ini ada usaha kerukunan umat beragama padahal dasar negara kita ada wadah ketuhanan yang Maha Esa ini wadah agama-agama agama-agama setelah itu diwadahi dalam negara republik atau tanah air Indonesia ini baru keluarlah kemanusiaan yang adil dan beradab agama sudah diwadahi dalam ketuhanan yang maksa artinya diwadahi dalam ruh individu bangsa karena agama itu adalah individual kalau sudah begitu akan tampil persatuan Indonesia akan hancur kalau persatuan Islam akan hancur kalau persatuan Kristen dan lain-lain bijak dasar negara kita ini persatuan Indonesia ada dulu cerita Bung Karno terkala diskusi dengan kiainya Buya Hasan Pangil dulu terkala mendirikan persatuan Islam Ustaz beliau mengatakan Ustaz disinilah perbedaan kita Indonesia tidak akan merdeka kalau dasar persatuannya persatuan Islam maka saya tidak sepakat itu tapi saya belajar agama pada Tuhan Ustaz hebatnya Bung Karno seperti itu terjadilah persatuan Indonesia menjadi dasar darah saudara khususnya ini yang IAI jangan sampai persatuan Indonesia ini kamu merubah dengan persatuan Islam kamu sudah Islam tidak usah dipersatukan karena bersahabat persatuan Indonesia yang harus kita galang saya sering duduk dengan kawan-kawan dari baik Kristen maupun Nasrani oh disini kedekatan antar umat beragama ini semestinya sudah tidak ada bahasa itu kedekatan kemanusiaan yang ada kita sering mendengar saya dari minoritas mestinya tidak ada Indonesia tidak ada minoritas tidak ada mayoritas adanya persatuan Indonesia jadi bilang jangan tepuk tangan kalau saudara tepuk tangan saya lupa jadi jangan tepuk tangan lupa tepuk tangan itu melenakan orang kok lena jadi tepuk tangan oh tepuk tangan sudah persatuan Indonesia bagaimana dengan agama sudah ada tempatnya jangan tertanam tamat dari azaitun kemudian nanti menjadi penggerak persatuan ini persatuan ini agama lagi hubrah Indonesia tidak bisa bersatu kalau begitu persatuan Indonesia lebih segala-galanya karena kita hidup di sini min ha holak nakum saudara-saudara inilah gagasan maka menerjemahkan dasar negara pun karena belum diterjemahkan berbentuk fikir kebebasan kita memberikan pandangan-pandangan memaknai dasar negara ini inilah namanya idolohi terbuka dasar negara ini merupakan idolohi terbuka persatuan Indonesia tidak sampai di situ dulu saudara-saudara sebelum lebih jauh kita membaca prasasti dunia baik itu abad bukan abad milenium keberapa sebelum masehi zaman Ibrahim dan Musa diabadikan prasasti itu dalam Al-Quran satu prasasti Fir'aun Fir'aun dalam Al-Quran surat berapa itu surat 5 surat 28 ayat 4 Fir'aun apa itu superyerti sehingga bangsanya dipecah menjadi beberapa kolongan dilanjutkan di situ yang satu ditekan kemudian jantan-jantannya disikat itu periode Fir'aun dinamakan Fir'aun yang merajalilah kemudian satu setengah milenium lagi ada prasasti lagi adanya di timur tengah orang timur tengah dalam prasasti itu disebutkan wadha bussirahaduhum bil'unsa zhalla wajuhu muswaddan wahu wakadhim ketkala masyarakat itu mendapat berita melahirlah anak namun perempuan hitam pekat wajahnya marah dibuang ini ada prasasti yang antagonis zaman Fir'aun laki-laki dihantam dan umatnya dipecah-pecah itulah kejahilian dan kejahiliaan Fir'aun tapi namanya alafil arti superiority di dalam bumi yang satu lagi zaman jahilia saudara-saudara sebelum Nabi Muhammad itu dan terkala awal Nabi Muhammad zaman jahilia yang menamakan mereka sendiri Fir'aun terlalu superiority disini terlalu jahilia jadi ada dua prasasti tinggal saudara milih yang mana dua-duanya tidak boleh dipilih maka tampillah penengah daripada itu laki-laki maupun perempuan sama maka ada prasasti yang tertulis dalam Al-Quran innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal sadikin wal sadiqat wal sabirin wal sabiran wal khasi'in wal khasi'at wal mutasadikin wal mutasadikat wal so'imina wal so'imina wal so'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal zhakirin allaha kathiran wal zhakirat yang pertama yang pertama tadi Fir'aun membanggakan perempuan yang jahiliya membanggakan laki-laki datanglah pimpinan ketika itu Nabi Muhammad menyamaratakan al muslimin wal muslimat mengapa disebutkan al muslimin wal muslimat karena Nabi Muhammad sudah memberi jawaban kepada badui yang datang kolatil a'robu amanna dokus di kanjeng saya sudah beriman apa jawaban kanjeng Nabi lam tu'minu walakin kulu aslamna diakomodir disini yang model-model badui-badui itu diakomodir disini al muslimin wal muslimat mu'minin mu'minat dua ini seimbang apa keseimbangannya dua-duanya tidak dibedakan dua-duanya diberikan hak yang penuh diberikan ma'ufiro yang penuh diberikan ganjaran kalau itu ganjaran yang penuh sama baru datang kemudianlah dipilah-pilah seakan-akan muslimin muslimat itu harus tidak sejajar jadi pemecahan rasulullah s.w.t seperti ini adalah untuk menyatakan bahwa tidak ada perbedaan fir'aun menampilkan yang perempuan konon gampang diatur yang jahiliah menampilkan lagi-lagi konon mudah diajak perang oleh rasulullah muhammad tidak begitu al-muslimun wal-muslimat al-mu'minun wal-mu'minat wal-konitun wal-konitat dan selanjutnya semua diberi ampunan yang sama diberi ganjaran yang sama maka kita harus berani mempraktekan apa yang dikeluarkan oleh rasul ini jangan pernah disekat-sekat oleh pendapat orang pegang al-quran ini karena yang dihadapi ini ada yang apa namanya bagian syariah kan syariah ada apa hati-hati saudara-saudara quran ini pegangan seperti kita berbangsa dasar negara itu pegangan jadi hindari hindari kesempitan paham muslim-muslimat mu'minin mu'minat tidak ada kemanusiaan itu ada muslim ada mu'min kemanusiaan sama saudara-saudara mudah-mudahan dalam memperjuangkan gagasan tadi kalau kita semua belajar sosiologi dalam kehidupan umat manusia ini dibagi dua kelompok satu kelompok politik satu lagi kelompok karismatik kelompok politik itulah yang akan mengatur pergantian kekuasaan ada kelompok karismatik itulah yang menentukan jarum gandulnya ini kemana larinya maka kelompok ini dinamakan kelompok karismatik yang bisa menegur yang bisa mengingatkan biasanya kalau tadi lembaga politik ini lembaga pendidikan lembaga pendidikan ini harus menjadi lembaga yang karismatik mempunyai hak untuk mengingatkan mempunyai hak untuk menyampaikan ide-ide yang positif dari haramu terbiak dari kampus pendidikan ini yang namanya lembaga karismatik maka tadi kalau Pak Dakhlan Eskan mengatakan untung Sepanji Gumilang ini tidak menjadi orang politik pendidik ini politik Pak politik pendidikan cuma lembaganya lembaga karismatik jadi ini ada dua ada dua lembaga politik lembaga karismatik maka dalam kehidupan secara luas maka akan tumbuh kelompok intelektual dan kelompok yang spiritual intelektual biasanya untuk menggabungkan politik supaya tidak serong kelompok spiritual untuk memberikan gagasan gagasan supaya semua ini bisa maju bersama jadi dua ini selalu ada saudara-saudara sekalian maka dalam menghadapi apapun biasanya kelompok karismatik itu melihat angel yang dibuat orang biasanya kalau wartawan itu selalu membuat angel kemudian ada piknya ada pasak pengunci piknya hari-hari ini angel dihadapkan ke lembaga pendidikan orang membuat angel tertentu dengan macam-macam diarahkan ke lembaga pendidikan tertentu namun sayang mereka tidak punya pik tidak punya pasak untuk menetapkan angel itu ada dan bisa wujud maka lembaga karismatik ini bisa membelokkan angel itu kepada yang membuat angel karena bisa memberikan pasak contoh satu lembaga pendidikan dibuat angel pusat teror pusat radikalis pusat macam-macam angel tapi tidak tidak memiliki pik tidak memiliki pasak untuk menetapkan itu bukti maka gagallah yang membuat itu oleh lembaga karismatik atau lembaga pendidikan ini dibelokkan angel yang membuat masuklah ke pembuat angel ini pakunya apa pakunya disini tidak ada polisi densus 88 yang masuk ke azaitun paling yang masuk ke azaitun itu adalah intel polisi dari polres yang gak bakalan menangkap teroris kalau gak bawa apa namanya kalau kalau si kabayan itu golok kalah maka sang lembaga karismatik tinggal merubah arah angel itu kepada sang pembuat angel dengan pik disana ada apa namanya densus 88 masuk ke lembaga pembuat angel tadi dan menangkap teroris di lembaga itu nah itu menjawabnya kalau lembaga karismatik itu begitu saja maka polisi yang kesini yang menginteli bukan menginteli tugas untuk mengamankan biasanya tugas untuk mengamankan itu pakai polisi sekarang pakai biasa preman bukan preman bahasa sekarang ya preman bahasa Belanda freeman apa kata pak polisi iya kan densus 88 itu serumpun dengan saya belum pernah ada datang ke lembaga pendidikan apa lagi yang di Indramayu karena polisi kita Indramayu yang ada kok justru di Jakarta kemudian lembaga yang mengatakan nunjuk halal haram supaya dibeli disitu letak yang dinamakan densus 88 mencokok dan yang dicokok itu bukan gemeng-gemeng staff daripada pembuat fatwa nah inilah kalau kita tidak diawali arah angelnya kepada kita dan andainya dia punya pik kita tidak bisa ngomong karena mengarahkan pada kita dan tidak punya pik kita belokkan inilah panah pasupati melayangkan apa kata sang arjuno hei pasupati yang mengantem densus 88 terima kasih densus bisa menangkap teroris yang tidur dengan bantal fatwa disini kalau lembaga karismatik itu ngomongnya ya begini karena tidak punya kursi apa-apa hanya punya gagasan 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 didagangkan untuk masuk kepada tatanan dunia khususnya dunia pendidikan jadi saudara-saudara jangan pernah sepi dari gagasan gagasan itu bisa mengalahkan segala-gala apalagi yang hanya IT IT itu juga gagasan nanti ada gagasan baru lagi terus maka jangan pernah mengatakan azaitun ini termasur enggak nanti ada yang memasuri lagi di atas langit masih ada langit ada langit tujuh ada lagi sidratul muntaha jadi jangan pernah tapi sudara harus berjalan di atas track penuh dengan mendalami proses demi proses sudara-sudara sekalian ini perlu kita sampaikan supaya kita ini tahu diri sebab orang tahu diri akan bisa meniti jalan ke depan itulah yang kata orang roh sa'durungi winoro karena punya gagasan dan gagasan ini sangat gampang kalau mau menggagas akan sulit kalau memang tidak ahli menggagas gagasan itu kadang-kadang dinamakan mimpi sudara-sudara maka untuk masuk pada gagasan yang laku dijual di dunia maka pendidikan atau lembaga pendidikan kita ini dari awal sudah punya konsep internasional atau global education dari awal sudah kita sampaikan apa kaitan dengan global education itu satu global sinking sinking kita ini harus global jangan lupet baru melihat orang perempuan sholat di depan geger sedunia tapi dunia tidak punya pijakan tanah tidak punya tanah tapi lembaga karismatik berpijak di atas tanah tanah adalah tanah airku tanah airku Indonesia raya global sinking at tafkir al-alami jadi pemikiran kita ini harus sambil menyeluruh sehingga tidak gumunan tidak kagetan tidak dumih jalan saja biasa maka perjalanan kita ini mengalir tapi hati-hati jangan sampai ke laut jangan seperti lagu pengawan solo mengalir sampai jauh akhirnya ke laut namun andainya ke laut kita harus tampani air ini yang mengalir ini dengan sistem maka diberikan oleh ajaran kalau sudah semua masuk laut ikuti laut dan bacalah Bismillahimajureha wa mursaha inna rabbila wafurur rahim Duh Kosti atas namamu kami lepas daripada pelabuhan pelabuhan ini dan atas namamu pula kami akan menambatkan menyauhkan jangkar di tempat tujuan artinya andainya akhirnya ke laut pun laut kita ambil maka samudera biru namanya ini gagasan kita tampilkan ke dunia tadi Pak Taglan Eskan mengatakan banyak benang kusut benang basah dari awal Pak itu maka kami terkala ditanya bagaimana cara mengurai benang kusut dan menegakkan benang basah jangan difikirkan namanya sudah kusut buang memang basah masih didirikan jemur dan buat yang namanya benang baru dapat pintalan kita sendiri sehingga mau diajak nyulam ini nyulam itu saudara-saudara yang begini ini perlu keberanian saudara dan keberanian itu bukan diucapkan dilangkahkan saudara-saudara dulu tahun kurang lebih tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan kemudian minta mengadakan Natalan di sini tahun 12 10 kurang lebih tahun 10 terkala di Jakarta Rawan 28 29 Jakarta Rawan datanglah kawan kita bisa enggak kami mengadakan apa namanya Natalan di Az-Zaidun oh boleh-boleh mau pakai masjid kaget oh enggak-enggak nanti jam 11 kami sudah harus keluar ini yang bisa agak lama oh ada-ada tempat nanti dulu saya mau ngasih Polres dulu ngasih tahu Polres kami sampaikan pada Polres Polres datang saya jangan saya rawan ini bukan seh yang yang melarang rawan seh rawan bagaimana Jakarta begini begini nah sudah taruhannya Panjikumilang ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif tangkap Panjikumilang kalau perlu dari polisi ikut ke sini akhirnya terjadi berjalan saya ikut nyanyi kok ikut nyanyi saya saya nyanyi tidak harus menjadi nasrani bisa nyanyi nasrani tapi tidak harus menjadi nasrani anda natalan di ma'at az-zaitun tidak harus jadi islam inilah hidup bersama namanya sekalipun banyak yang menentang nah namanya menentang gak ada apa-apa juga ditentang kok berani 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 itulah kebenaran yang tadi apa kebenaran apa tadi kebenaran baru entah kebenaran apa lagi karena ada yang baru ada lagi yang baru nanti ya kebenaran saja lah dan itu dijalankan karena memang kita sudah tekatnya pendidikan antarbangsa dan mars-mars yang kita buat itu hidup bersama menuju pendidikan antarbangsa pendidikan antarbangsa pilar yang pertamanya adalah global sinking sinking bahwa dunia ini isinya macam-macam setelah itu manusia ini harus punya solidaritas punya setiakawan maka setiakawannya global solidariti kalau kita sudah bisa menciptakan global solidariti di lokal kita ini pun sudah global sekecil ini saja sudah global karena kita punya pikiran global apa yang kita lakukan sudah global ada yang menerima rahayu ingkang pinanggi ada yang menerima salum alehem ada yang menerima selamat pagi kalau assalamualaikum sudah barang pasti nah ini kehidupan yang begini makanya Nabi Daud tadi tepat hinne matuf wuman naim syafet akhim gamyahat tadi sudah solidariti terus tatanannya bagaimana global setting kalau antarbangsa itu ya global setting insyaallah dimana-mana kalau duduk seperti ini oh ini sudah global sudah internasional mengapa tidak deprok kalau deprok nanti saling nutup saya nutup saya ini duduknya begini ini sudah tatanan global setting ini pendidikan global namanya sesuai tidak dengan rahmatan dil alamin alam apa saja rahmatan dil alamin maka pendidikannya harus yang pertamanya yang pertamanya yang pertamanya yang pertamanya lanjutnya maka jadilah rahmatan lil alamin cara-cara cara-cara seperti ini harus dibiasakan karena pendidikan adalah pembiasaan kalau sehari-hari kita membiasakan membahas persengketaan persengketaan abadi kita dalam persengketaan kalau hari-hari kita membahas ketidakmampuan ketidakmampuan abadi tidak mampu saudara-saudara maka kalau sudah begini berpikir kita ini di dalam lembaga karismatik ini menata supaya lembaga politik negara kita ini bisa masuk seperti persis yang dikendaki dasar negaranya tadi Pak Taklan Iskan ketika jadi Menteri BUMN kesulitan bagaimana menata pangan itu hal yang sangat mudah tidak ada sulit karena apa negara kita ini sudah tersedia yang namanya tempat agrikalcernya sudah tersedia dari zaman dulu tinggal manajemen kemarin saya ngobrol sikit gampang itu Pak bagaimana ya sudah negara punya modal BUMN ada modalnya kita sewa punya rakyat harganya berapa kalau satu tahun satu hektare 20 juta kita sewa 20 juta kemudian digarap oleh profesional pertanian kemudian karyawannya boleh petani yang dapat sewa tadi dari sistem itu saja sudah bergentayangan uang itu mengalir sampai ke desa mengalir di desa sedangkan hasil kalau sudah dibuat real estate apa namanya rise estate seperti itu sudah akan pasti mumpuni mengapa Indonesia ini semestinya sudah bisa menghasilkan 12 ton itu sudah bisa tapi masih dalam kertas atau di dalam sawah yang belum dipanen mengapa karena panennya manual digebot diangkat habis 1% digebot habis 1% 10 kali ngangkat hilang 20% satu kemudian membawanya tidak tidak langsung dibawa kepada tempat processing membawanya bagaimana dipanggul berapa kekuatan memanggul pematangnya kecil lagi karena ingin hasil banyak jangan lebar-lebar pematang sampai kapanpun tidak bakal bisa maka harus dirubah 1.000 hamparan 1.000 hektare disitu ada jalan disitu ada processing disitu ada segala macam peruntukan untuk pertanian kalau pupuk itu sangat gampang tidak perlu harus mata-mata pupuk kimia maka diadakan peternakan maka sekaligus pertanian itu masuk pada peternakan karena memang pangan Indonesia itu hari ini sumbernya beras jagung kedele kacang sayuran telur ayam terus daging kaki empat kemudian gula kemudian minyak kemudian garam semua bisa dilakukan di lahan itu maka processingnya disitu modern karena zamannya sudah zaman seperti ini maka berbanggalah jadi bangsa Indonesia sekalipun belum terminit dengan baik untuk bisa meminit itu masuklah sedalam-dalamnya kepada dasar negara masuklah sedalam-dalamnya pada persatuan Indonesia hilangkan itu kredo mayoritas minoritas tidak ada yang ada persatuan Indonesia boleh tepuk tangan sekarang mengapa? karena sudah selesai merdeka